selamat menikmati 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 Nabi Ya'ub yakin bahwa anaknya yaitu Yudhu tidak akan mengambil barang milik orang lain Nah dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Ya'ub merupakan orang yang mempunyai sikap kasih sayang Apa itu kasih sayang? Kasih sayang adalah sikap mengasihi dan menyayangi orang lain Nah karena Nabi Ya'ub sangat sayang kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf ditenangkan oleh Nabi Ya'ub agar Nabi Yusuf tidak sedih karena sebenarnya Nabi Yusuf tidak mengambil barang tersebut Selain itu Nabi Ya'ub juga bersikap kasih sayang kepada anak-anaknya yang lain Karena anaknya yang lain itu juga menuduh Nabi Yusuf mengambil barang tersebut Hai teman-teman selanjutnya kita akan berolahraga Agar tubuh kita sehat dan kuat Sudah siap berolahraga? Sebelumnya kita berdoa terus-terusan dulu ya Membaca basmala Bismillahirrohmanirroh Dengan nama Allah yang maha berhasil Lagi maha penyayang Are you ready? Let's go! Tangan ke atas Sekarang dipindah Pindah ke bahu Pengang kepalamu Yang kanan ke atas Menyukur yang kiri Puluhkan ke depan Mungkin pada keduanya Kita bunyikan trompat Tidak-tidak-tidak Pukul tamburin dari Tidak-tidak-tidak Tangan ke atas Sekarang dipindah Pindah ke bahu Pengang kepalamu Yang kanan ke atas Menyukur yang kiri Puluhkan ke depan Mungkin pada keduanya Kita bunyikan sempat Tidak-tidak-tidak Pukul tamburin dari Tidak-tidak-tidak Tangan ke atas Sekarang dipindah Tidak ke bahu Pengang kepalamu Yang kanan ke atas Menyukur yang kiri Puluhkan ke depan Mungkin pada keduanya Kita bunyikan trompat Tidak-tidak-tidak Pukul tamburin dari Tidak-tidak-tidak Alhamdulillah Kegiatan kita pada hari ini Telah selesai Tadi teman-teman Sudah membaca doa Bersama Buria Dan juga Sudah mendengarkan Si roh dari Bumai Olah tubuh Bersama Bu Laila Pastikan teman-teman Semangat ya Ketika belajar di rumah Dan pastikan teman-teman Mengikuti aturan mama di rumah ya Sampai berjumpa Di pertemuan minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh